Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Kita keberitaan berikutnya di Kabupaten Banyuangi. Sebanyak 24 orang narapi dan alapas Banyuangi, Jawa Timur mendapatkan asimilasi dan dapat berkumpul lebih cepat dengan keluarganya. Sebab ke-24 warga pinan tersebut telah memenuhi syarat mendapatkan program percepatan bebas lebih awal, lantaran masih adanya perpanjangan sesuai surat keputusan dari Kementerian. Suasana mengharukan pecah saat narapidana mendapatkan asimilasi di lapas Banyuangi, Jawa Timur. Sebanyak 24 narapidana bebas lebih awal dari jeratan proses hukum. Momen haru terlihat saat mereka melakukan sejud syukur disaksikan keluarganya. Diketahui, ke-24 orang narapidana mendapatkan asimilasi menyusul diberlakukannya perpanjangan program asimilasi di rumah oleh Menteri Hukum dan HAM yang termuat dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM Rebuki Indonesia. Sementara itu, dalam keputusan Menteri tersebut, petugas jajaran lapas Banyuangi telah membebaskan kepada warga binaan yang memenuhi syarat. Kepala Lapas Banyuangi, Wahyu Indarto menjelaskan, dengan adanya peraturan dan surat perpanjangan keputusan dari Kementerian, selanjutnya, lapas Banyuangi memulangkan sebanyak 24 warga binaan. Selain itu, pihaknya menyebut, dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa asimilasi rumah diperbanjang hingga akhir Juni tahun 2023. Wahyu menjelaskan, narapidana yang dibulangkan lebih awal tersebut, dinyatakan telah memulih syarat substantif maupun administratif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 45 tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan menanggulangan penyebaran COVID-19 di wilayah lapas dan berotan. Pihaknya juga menambahkan, ada pun surat yang dimaksud tersebut, antara lain, yakni warga binaan aktif dalam kegiatan pembinaan serta berkelakuan baik dan tidak tercatat dalam register F atau catatan pelanggaran disiplin. Selanjutnya, mereka telah menjalani 1 per 2 masa bidana dan 2 per 3 masa bidarnya catu sebelum 30 Juni 2023. Pengeluaran narapidana tersebut menurut Wahyu telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan 1945 dan aturan yang berlaku. Ia menyebut, sebelumnya 24 narapidana yang dipulangkan terlebih dahulu telah mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP yang mana, dalam sidang tersebut, seluruh anggota TPP telah menyatakan setuju atas usulan asimilasi rumah yang diberikan kepada warga binaan. Namun, ke-24 narapidana belum dinyatakan bebas secara murni dan masih dalam pantauan ketat dari Balai Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan mereka wajib mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan juga melakukan pelaporan secara rutin kepada pembimbing yang ditunjuk. Jadi kita keluarkan hari ini mudah-mudahan mereka di luar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan tentunya mereka dikeluarkan ini ada syarat yang harus dipenuhi dan mereka memenuhi syarat sehingga pada saat mereka di luar mungkin hanya akan wajib lancor ke Bapas. Apa satu syaratnya Pak untuk mendapatkan asimilasi? Yang pertama, berkelakuan baik mengikuti program pembinaan yang ada di Lampas Banyuwangi, terus dua per tiganya itu jatuh sebelum tanggal 30 Juni 2023. Dari Banyangicewa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.